Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini memaku bikin kue akar kelapa Biasanya disebut juga dengan kue kaktus Namun di daerah kami menyebutnya dengan kue akar sampai Yuk kita lihat bahan-bahannya dan cara buatnya teman-teman Pertama-tama siapkan wadah Masukkan 500 gram tepung ketan putih Sebelumnya, teman-teman jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari masa quickmama video Masukkan 120 gram gula halus atau gula pasir yang dihaluskan ya teman-teman Kita aduk rata Tambahkan setengah sendok teh garam Lalu kita aduk rata Masukkan 60 gram hujan putih Kemudian kita aduk rata Masukkan 1 butir telur Satu bungkus santan instan Tambahkan setengah sendok makan margarin Dan masukkan 260 ml air Sekarang kita mulai menguleni Menggunakan tangan ya teman-teman Sampai semua bahan-bahannya tercampur rata Pastikan sebelumnya teman-teman mencuci tangan Kita masukkan airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman Sampai semua bahan-bahannya benar-benar tercampur rata Kita uleni adunannya hingga menyatu dan tercampur rata seperti ini Disini kita menggunakan cetakan Untuk kue akar kelapanya ya teman-teman Berbentuk seperti ini Setelah itu kita isi adunannya ke dalam cetakan ya teman-teman Lalu kita tutup ya teman-teman Seperti ini Sekarang waktunya menggoreng Panaskan minyak terlebih dahulu Kita akan menggunakan seperti ini untuk memompat Atau untuk mengeluarkan adunannya Setelah itu kita goreng deh kue akar kelapanya Menggoreng kue akar kelapa ini Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama loh teman-teman Jadi apinya harus benar-benar dijaga Agar kuenya tidak gosong Kita goreng hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan ya teman-teman Kalau warnanya sudah mulai berubah Kita balik ya teman-teman Setelah matang dan warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan Kita angkat deh kue akar kelapanya Kemudian kita tiriskan Kita lanjut menggoreng sampai adonannya habis Oh iya teman-teman Pastikan pada saat menggoreng Adonan akar kelapanya harus benar-benar kering Terlihat kan teman-teman Adonannya sudah kering dan warnanya pun sudah berubah menjadi kuning kecoklatan Sekarang kita balik ya teman-teman Lalu kita angkat dan ditiriskan Taraaa Kue akar kelapa sudah jadi teman-teman Kue akar kelapa ini rasanya enak, gurih, kriuk dan bikin nagih banget Teman-teman wajib banget deh coba resep ini di rumah Makasih ya teman-teman udah nonton video ini Jangan lupa buat klik like, subscribe, comment and also share ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax